selamat menikmati melihat kondisi yang sudah disinggung oleh Mbak Isinata di bawah marak sekali, korupsi dan sebagainya bagaimana PBA ini bisa membantu bahkan kita pun sekaligus sebagai masyarakat bisa memantau bagaimana penyaluran dana dan mungkin untuk kesehatan bagaimana mereka sebagai pemilik kartu jam kesmas tak kalah di bus kesmas atau mungkin diri rumah sakit kadang banyak sekali keluhan kalau pakai jam kesmas atau jam kesos dan sebagainya biasanya katanya pelayanan tidak begitu baik saya belum bisa membayar akhirnya ya membimba rumah sakit harus ada jaminan gitu katanya dan suatu yang jalan cuma servetika tanah yang saya tepat ini dengan keluarga ini yang jadi jaminan dan sampai sekarang belum bisa diambil ya dari keluhan para petani itu sendiri memang ada beberapa yang tahu kalau ada subsidi tapi tidak mendapatkan selamat menikmati 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 terhadap pemerintah ataupun kekurangan-kekurangan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Memang dari teman-teman PBA, dari teman-teman PBA Bantul, Bersat Belasai Anggara yang menyatakan bahwa kita melakukan apa yang disebut dengan audit sosial berkaitan dengan anggaran, karena kita teman-teman yang ada di Bantul ini ingin ikut serta partisipasi dalam partisipasi warga, baik itu secara pasif maupun secara aktif, disini secara aktif kami, kita melakukan audit sosial ke bagian beberapa SKPD-SKPD berbagai bidang, antara lain pertanian berkaitan dengan kesehatan maupun juga pertanian dengan pendidikan. Yang pertama bahwa kita melakukan audit sosial itu langsung, satu yang pertama itu adalah survei. Survei ini apa? Kita melakukan kepada stakeholder yang langsung berkaitan dengan masalah tersebut. Kalau pertanian, tentu saja kepada Bapak-Ibu, petani, kendala apa yang ada di lapangan? Pupuknya kah? Pengolahannya kah? Alat pertaniannya kah? Atau mungkin juga berkaitan dengan benih, termasuk juga pendampingan benih dengan Bapak-Bapak BPL atau benih sebagi, termasuk juga stikol itu berkaitan dengan SKPD, Binas Pertanian. Terima kasih. hai 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 penges ternyipu berarti eniki tiap meranggir ajeng nandur ikutlah seorea saat sekental ke terus TSI pun sekit kilo tumbas kalau waw pupuk wonton agen resmi masuk tipon TN KUD nompokten warung Ben warung ageng Oh ten warung eh aku semprot sok semprot daun kacengi lemuk sok semprot buah melakukan pendataan kepada penggarap tanah untuk pemakaian pupuk ada yang pakai organik dan ada yang tidak kebanyakan yang dipakai adalah jenis urea sama TSP kita khususnya membantu pada pemerintah disa untuk mengadakan survei kerjasama-sama idea itu ya akan mengetahui sejauh mana kelompok tani kita dalam penggunaan pupuk baik itu penggunaan dan pupuk urea pupuk SP36 pupuk seta pupuk petrogenik dan pupuk kompos kita pada untuk pelaksanaan tersebut kita terjun ke lapangan menanyai apa yang telah dikerjakan oleh kelompok tani khususnya dalam penggunaan rapo baik luas arealnya baik penggunaan raponya berapa digunakan baik sistem tanamnya dan pengolahan tanah maupun hama-hama dan kendala-kendala apa yang perlu kita catat dan perlu kita laporkan kepada intansi yang terkait selamat menikmati cuma pertanyaan nomor selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang pertama mengenai ternyata 586 orang kemudian. PPL perlu turun ke petani untuk memberi penyuluhan pengolahan dan tata cara menanam padi. Kebutuhan pupuk itu ada bermacam-macam yaitu Orea, SP36, Ponska, Petroganik, ZA, Organik, dan lain-lain. Audit sosial ini saya kira positif karena bisa menjembatani antara keluhan-keluhan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, oleh masyarakat dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi seperti tadi itu terungkap bahwa banyak hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah, itu masyarakat menganggap itu hal yang dianggap begitu itu diusulkan, itu mudah saja itu dirubah. Padahal misalnya subjidipupuk, itu kebijakan pemerintah pusat. Kita bupati, gubernur itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah itu. Bahkan itu kita sampaikan dalam rapat koordinasi tingkat nasional pun, ya itu didengar tapi pemerintah pusat pasti mempunyai pertimbangan yang banyak sekali yang akhirnya mereka mengambil kebijakan seperti itu. Jadi saya mendukung audit sosial ini, cuma setelah tersusun seperti sore hari ini, itu perlu beberapa stakeholder diajak bersama-sama mencermati sebelum direkomendasikan ke pihak tertentu. Saya kira demikian. Dari mempunyai pertimbangan audits sosial kan kita bisa lebih banyak masukan, kita dapatkan. Hal-hal yang selama ini tidak terungkap melalui petugas dan sebagainya, ini secara langsung petani mengemukakan. Jadi saya kira akhirnya kan ada masukan, ada keluhan, itu kita pemerintah bisa menanggapi, kita bisa menyesuaikan, kalau bukan kebijakan ya aplikasi dari kebijakan itu, sehingga yang terjadi di petani, di masyarakat bisa lebih positif. Di bagian kesehatan, kebapak kaitan dengan jam kesmas, kita melakukan coba itu sama, ketika sama, hampir sama, kita membagi, kita membagi, membagi polling data survei itu kepada responden, karena ini bedikannya ada jam kesmas, jam kesos maupun juga jam kesos, kita akan memberikan kepada responden dalam hari ini, yaitu masyarakat pengguna dari kartu tersebut, biasanya kelas 3. Dan ini dilakukan baik itu yang ada dari rawat jalan, di buskesmas, buskesmas maupun juga rumah sakit, ada juga rawat yang kebanyakan itu ada beberapa tertentu, yang terbanyak adalah yang ada di rumah sakit Paneban Sinopati. Mengenai audit sosial ini, ini cukup menarik bagi kita, makanya kita tertarik ataupun kita mensupport, baik itu pemikiran maupun tenaga, itu mensupport untuk melakukan program audit sosial ini. Ya ke depan supaya kita juga bisa belajar lagi mengenai audit sosial lebih mendalam. Kebetulan kemarin kita audit sosial mengenai jam kesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Nah, jadi pelayanan itu apakah mereka, masyarakat yang memperoleh jam kesmas, itu merasa puas dalam pelayanan publik yang diberikan, ataupun sedang, atau bahkan kurang. Bagi kami, ya, buskesmas, itu merupakan bagian daripada proses menuju hal yang lebih baik. Karena dengan mengetahui kondisi pelayanan yang kita berikan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang dia harapkan terhadap pelayanan yang kita berikan, itu membuat kita, buskesmas, dan teman-teman semua itu bisa memperbaiki diri. Kemudian melihat sejauh mana sebetulnya persepsi masyarakat terhadap apa yang sudah kita berikan. Saya yakin tidak ada pelayanan yang sempurna. Nah, dengan adanya survei ini, atau juga mungkin yang kami lakukan sendiri, termasuk penjeningan juga yang melaksanakan ini, nanti kami akan mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat, entah itu bisa pelanggan setia barangkali, karena kita juga ada pasien yang merupakan pelanggan setia di sini, atau mungkin malah yang belum pelanggan itu pun juga ada yang juga memberikan masukan. Ada SMS center juga di sini, sehingga ini juga masukkan bagi kami untuk tentunya perbaikan yang ke depan. Karena kita kan tidak bisa melihat kekurangannya yang mungkin barangkali orang akan melihat bisa lebih teliti dan sebagainya. Mungkin kami belum bisa melaksanakan itu, sehingga hal ini sangat kami harapkan kegiatan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Manak tuh Tau, dan tanya orang-tanya Tanya orang cetih dan авisit Dajawah Bekakut Andernya Dajawah Ula Komah Terima kasih Dengan adanya audit ini sekali lagi kami memahami potret kami dalam menjalankan ketugasan kami di khususnya jaminan kesehatan masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat menerima pelayanan kami selama ini, hal-hal yang masih kurang terpahami oleh mereka, terinformasi oleh mereka, hal-hal yang masih kurang optimal dari kegiatan yang harusnya kita lakukan. Itu yang tanggapan kami dengan adanya audit sosial ini, saya mendapatkan peta serta potretnya dari kegiatan jam kesmas, baik oleh kami maupun oleh masyarakat itu sendiri. Apakah ada kendala-kendala, apakah ada hal-hal yang belum terima oleh masyarakat, atau ada hal yang belum kami optimalkan. Sehingga dengan audit ini kami bisa segera melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Artinya lebih bermanfaat. Ada hal-hal yang kurang dan itu bisa kami lakukan akan segera terjawab. Ada lagi mas yang kendala yang memang itu tidak bisa kami otak-atik. Tapi kan kami dengan adanya audit kami bisa membaca hambatan-hambatan atau kendala yang barangkali bisa kami intervensi. Nah itulah cita-cita kami inginnya juga dikembangkan ke yang lain. Saya kira mungkin itu perlu diwacanakan bagaimana proses itu, itu kan tentunya di dalam pelaksanaan ada keterbatasan. Karena dari pihak pemberi pelayanan, khususnya pukus mas, itu kadang-kadang belum bisa secara 100% menerima. Karena mereka masih dianggap akan dinilai, istilahnya begitu. Kemudian akan dicari kekurangannya, istilahnya begitu. Kemudian dari aspek yang berikutnya adalah dari pasien sendiri. Seperti mas ketahui bahwa pasien itu kan yang namanya jam kesmas, itu kan masyarakat miskin yang mungkin dari aspek pendidikan juga sangat kurang. Sehingga pemahaman akan pertanyaan-pertanyaan, itu juga perlu dibikirkan betul. Seandainya mereka tidak paham, mungkin perlu juga ada pendampingan. Supaya mereka dapat menjawab sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada survei itu dilakukan. Saya berharap begini, audit sosial ini bisa terus berlanjut. Dari berbagai kegiatan. Mengingat manfaatnya, saya tadi sudah menyampaikan manfaatnya. Kemudian saya ingin, kita ingin audit ini bisa mensinergiskan antara pemberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Dalam hal ini, antara kami dengan masyarakat. Dan masyarakat itu berbagai macam-macam, semua elemen. Kemudian saya ingin partisipasi semua elemen yang ada untuk mari kita lakukan yang terbaik. Begitu ada program mari kita sikapin dengan positif, dengan segala kekurangannya, kita bareng-bareng untuk membahasnya dan kita bareng-bareng untuk memecahkannya. Ketika audit sosial ini sudah kita lakukan, kami harapkan itu ada perbaikan. Ada perbaikan secara mandiri. Kita melakukan sosial kontrol yang dilakukan langsung, yang dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri. Bukan kepada mungkin kalau segi keuangan mungkin BPK-PA atau BPK, tetapi ketika audit sosial ini secara mandiri dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri. Sebagai pengampu, sebagai pengguna, sebagai konsumen dari pelayanan itu sendiri. Tentu saja akan berbeda apabila yang melakukan audit itu adalah pihak lain. Nah, kedepannya juga bahwa kita menginginkan secara mandiri, kita menginginkan juga bahwa audit sosial ini juga dibiayai oleh instanti pemerintah dalam ini negara untuk melakukan hal yang sama. Tanpa menghilangkan mungkin berkaitan dengan instansi-instanti sebagai inspekturat misalnya, sebagai BPKP misalnya. Kita tidak menginginkan, tetapi dari segi yang lain mungkin wacannya, karena auditnya adalah audit sosial, bukan berkaitan dengan audit secara teknis seangka. Mungkin akan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.